Nomor 18 Paman saat ini telah menggunakan kacamata dengan kekuatan 1,5 diopri Namun, kacamata ini hanya membantu paman membaca pada jarak dekat 50 cm Apabila paman menginginkan dapat membaca dengan jarak baca normal Maka paman harus menggantinya dengan kacamata baru yang kekuatannya Perlu dipahami, kacamata itu tidak menyembuhkan nyakit atau kelainan mata Kacamata hanya memanipulasi Ini kacamata lensa positif, cembung Ini benda di sini Apa yang dimanipulasi adalah benda yang di jarak tertentu Biasanya ditaruh di jarak baca normal Bayangannya ditaruh pada titik dekat mata Untuk lensa cembung Titik jauh mata untuk lensa cekung Bayangan yang sangat jauh di taruh di Pungtum Rimutum Kalau ini namanya Pungtum Proximum Ini yang akan kita cari dulu dari data yang sudah ada Baik cermin maupun lensa Semua rumusnya sama Seperti F sama dengan 1 per S Tambah 1 per S aksen Hanya saja tanda plus minusnya yang berbeda Pada F dan S aksen Untuk kacamata lensa cembung Fnya nanti akan positif ya Ini sudah nampak di sini Positif Yang penting di sini Pungtum Proximum atau titik dekat mata Ini adalah S aksen Ini S nya Bendanya itu S nya Jadi di sini S nya adalah 50 cm 50 cm S aksen adalah titik dekatnya Kita akan mengganti kacamata Agar titik dekatnya itu bisa normal Baca normal itu S N Jarak baca normal N itu normal ya S itu jarak Ini 25 cm Ya kita harus tahu S aksennya dulu Atau Pungtum Proximum nya F bisa kita cari dari diopteri Diopteri nya 1,5 Rubusnya D sama dengan 100 per F Ya sepertinya diopteri adalah 1 per F Tapi F nya dalam meter Diopteri lebih enak kita nyatakan dalam 3 per 2 Ya kita mengolahnya enak nanti Ya 1,5 ini 3 per 2 Ke per 2 ini 100 per F Ya maka F sama dengan 2 per 3 kali 100 Yaitu 200 per 3 Seper F ini berarti tinggal balik ya 3 per 200 kita masukkan di sini 3 per 200 Sama dengan 1 per S S nya ini 50 cm 1 per 50 Ya tambah 1 per S aksen S aksen ini PP nya Ya nah maka 1 per S aksen sama dengan 3 per 200 Dikurangi ini jadikan 200 berarti dikalikan 4 Ya 4 per 200 Ini akan sama dengan Min 1 per 200 Ya seperti yang sudah saya jelaskan Ya PP Ini ada di depan Cermin Atau di depan lensa Ya Ini Kalau Suatu bayangan di depan lensa Ya Ini Bayangan ini adalah bayangan yang negatif Jadi negatif ini karena bayangan di depan lensa Beda kalau cermin Cermin ini Apabila bayangan di depan cermin justru yang positif Ini berbalik ya Apa Pengertiannya Ini harus dipahami Ya Jadi sudah sewajarnya S aksen ini minus Karena bayangan di depan lensa Bayangan inilah yang kita lihat Oke Sekarang PP nya kita sudah tahu Ya S aksen ini adalah PP Bungtum Proximum Nah Sekarang kita akan mengganti kacamata Ya Agar PP S nya ini 25 F nya berapa Nah Ini kacamata baru 1 per F Sama dengan Ya Kita inginkan S nya ini adalah 25 1 per 25 Ya Tambah S aksen S aksen nya adalah minus 200 Minus 1 per 200 Ini adalah jarak Jarak ini Pungtum proximum ya Nah Ini kita Samakan penyebutnya Ya Menjadi sama-sama 200 Ini menjadi 8 per 200 Minus 1 per 200 ya Sama dengan 7 per 200 Ya Jadi Ini bisa kita sederhanakan menjadi 3,5 per 100 Ya Separuhnya dari 7 Nah Diop 3 Nah diop 3 adalah 100 Ya Per F Ya Sama dengan 100 F nya ini adalah 1 per F Ya Ini 1 per F Ini 100 kali 1 per F gitu ya Nah 1 per F nya adalah Nah ini 100 kali 3,5 per 100 Ini 100 nya kita coret Ya Tinggal 3,5 diop 3 Ya Jadi sudah jelas ya Di sini Jawabannya adalah yang A Nah ini penjelasan untuk nomor 18 Sampai jumpa di video selanjutnya